Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai penguasa negeri ini kami para sopir angkutan memohon kepada Bapak Presiden Bapak Gubernur Bapak wali kota Bapak Bupati Bapak-bapak yang duduk di kursi MPR dan Serta semua yang menjadi penguasa negeri ini Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi Yang secara tidak langsung membunuh mata pecaharian kami Jangan biarkan anak-anak kami menangis ilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena ketenyangan Karena anak istri berikut kredit mobil dan semua-semuanya tidak ditanggung oleh negara Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan? Karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti Yang kami takuti Apabila anak dan istri kami mati kelaparan Karena tidak makan Pak Siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal kamu kan beragama Kalian kan beragama Dan Allah menyuruh kami tetap berusaha dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kami Itu yang kami bertanggung jawabkan di akhirat nanti Kenapa kami selalu dihadapkan dengan aparat hukum Di bentak Di hardik Seakan kami ini teroris Padahal kami ini adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga kecil kami Pak Di saat kalian berbagi THR Kami hanya bisa berkata Apakah besok hari Anak-anak kami dapat makan? Apakah kalian pernah merasakan di saat semua orang tidur nyenyak? Ada seorang supir tetap terbangun dan bekerja menafkahi keluarganya Demi memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya Apakah ada cara lain yang bijak? Dengan tidak membunuh mata penyaharian kami Berilah aturan yang adil Berilah aturan yang adil Buat kami Semoga bapak-bapak disana yang menjadi penguasa mendapatkan hidayah Terima kasih Semangat Penjualan nafkah keluarga Terima kasih telah menonton!